Melek, budaya, melek, melek Tapi disini ada tapaknya harimau Ini kita lihat nih, ini kayaknya tapaknya harimau ini Tangan, ada kondisinya seperti ini Oke, kembali tangan, kembali tangan Kapan Don, hari ini mau masuk ke dalam sumur? Besok-besok aja, besok ya Eh, ambil dicorong, ambil dicorong Ayo, satu, dua, tiga Melek, budaya, melek Tetap di Indonesia Majapai Channel Team kita hari ini mau menelusuri penemuan baru Yang dua hari yang lalu ditemukan satu jalan padra Yang begitu ukurannya besar di dekatnya situs dari kumitir Kita akan lanjut perjalanan terus mengikuti jalan ini Menuju ke tempat penemuan jalan padra yang pentakuler Jadi besar banget ukurannya Jadi kita sama tim langsung keliling di dikitnya situs kumitir ini Di mana tempat ini banyak sekali ditemukan batu 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 merah dan keramik juga Memang Majapai identik dengan trakota dan batu batu merahnya itu Kita menyelusuri kebun tebu yang ada di desa bendo Lagi-lagi kita bicara masalah desa bendo lagi Karena kemarin juga situs di desa bendo yang begitu dasar juga ini Jalan ini penuh dengan batu batu merah Jadi banyak nih jalannya batu batu merah seperti ini Dimungkinkan memang dulunya Lokasi ini padat dengan penduduk padat aktivitas Jaman Majapai dulu Karena di sisi timur dari jalan yang kita lalui ini Ada tembok kumitir yang ditemukan sampai hari ini Eskavasinya masih belum selesai juga Kita melewati jalan menuju ke perkebunan tebu milik warga Juga pusat dari pengerajin batu batu merah Di saat kita jalan kaki seperti ini mungkin terbersih di benak kita Apakah jalan Jaman Majapai dulu juga sama seperti ini dengan jalan tanah Jadi ini kita kelusuri jalan terus Di sana itu ada patung yang dibilang oleh warga Joko Selining itu Di bawah pohon itu Siapnya kaosnya bagus ini Nah ini kita menuju ke lokasi penemuan Jalatwadra Pak Pak Jadi tanahnya sudah digali hampir 2 meter ke dalamannya Dan digunakan untuk bahan industri bikin batu batah merah Kita tetap lusuhan terus Untuk melihat Ini bekas dari galian batu batah merah Yang banyak juga ditemukan batu batah merah Kita langsung menuju ke lokasi dimana ditemukan satu bentuk dari batu andesit Oke kita sudah masuk ke lokasi jadi dekat sekali dengan cipis gemitir Jadi lokasi ini digali untuk mengambil pasir untuk uruk Nah Jadi ini Ini batu andesit ukurannya hampir 1 meter setengah ini panjang ke belakangnya dan tingginya sampai 1 meter Ini merupakan Satu bentuk untuk bikin Jalatwadra Jalatwadra atau pancuran Jadi Biasanya Benda ini ada di Petirtan Jadi ini petirtan Bisa diambil kesimpulan juga Kenapa ini dekat dengan Temboknya kumitir ya Apakah di lokasi ini dulu Akan dibangun petirtan atau Dekat sekali dengan sumber air Atau untuk menyuplai air yang masuk ke sini itu Lewat kanal-kanal yang lewat di desa Gading yang kemarin masih kita lihat masih aktif itu kanalnya Jadi desa Gading itu kanal itu masih Mengalir air Yang begitu jernih Yang ada di belakang pemukiman penduduk juga di kebun itu Jalatwadra ini ukurannya Besar banget Tapi masih lebih besar yang di Gurah Di adan-adan itu lebih besar lagi ya lebih 2 meter Kita lihat di sini Belum selesai ini Jadi biasanya ini ada lubang Untuk masuknya air Dan ini ukiran Macam-macam Jalatwadra itu Tipenya macam-macam juga Kadang di sini itu ada Bentuk gajah mino Kadang ada bentuk Burung Macam-macam lagi Kadang ukiran bentuk mahkota Apakah mungkin benda ini cuma satu rencananya dibikin Kalau memang satu mungkin di kanan kirinya jelas banyak Melihat ukuran yang besar seperti ini Kelihatannya kolamnya juga akan besar sekali Untuk petirtan itu Kita lihat di Jalatwadra Jalatwadra itu Atau di Candi tikus yang ukuran Hampir cuma 25 cm Itu aja segitu ya Candinya, pemandiannya, petirtannya Tapi melihat ini Apakah mungkin Tembok yang di atas Di kumitir itu merupakan pagar dari satu petirtan Mungkin kayak segaran ya Segaran alit atau dan sebagainya Karena melihat benda ini Jelas-jelas untuk petirtan ini Jelas-jelas untuk petirtan Barang ini ditemukan Dua hari yang lalu Oleh para menggali tanah ini Jadi Di saat Penduduk menggali tanah untuk uruk Ternyata menemukan ini Dan Di dekat dari Ini kita banyak temukan Batu batra yang ukurannya lebih besar Ini Ukurnya lebih besar Dan kita geser Ke arah timur Ini banyak sekali Kalau kita lihat Jalatwadra ini Ketimur sekitar Hampir 100 meter Itu banyak juga Bahan dari batu unless it Istilahnya dalam bahasa jawa itu Bakalan ya Istilahnya belum 100% selesai Jadi ini keadaannya mungkin sekitar Hampir 30% selesai Masih belum diukir Belum finishing juga Kita lihat bahan yang begitu besar seperti ini Berapa ton ya Bayangkan Zaman sekarang aja kita ngambil benda seperti ini Mungkin harus pakai forklip Patrol dan sebagainya Derek Bayangkan di zaman dulu Teknologi apa yang dibikin oleh leluhur kita Sampai bisa memindahkan Batu sebesar ini Atau Kita lingkar Ioni yang Dari Cleanter Joy yang begitu besar Berapa ton itu ya Hampir satu Mobil pickup itu besarnya Dan mungkin juga Bahan dasar dari batuan Desit itu tidak disitu Gimana Memindahkan satu benda ini Apakah ada jembatan Otomatis jembatan itu Tonasinya harus tinggi Harus berapa ton ke atas Karena Dari Bahan dasar yang ada di Lereng gunung Penanggungan Lereng gunung Anjas Maret Ini kan melewati sungai Apakah mungkin Batu sebetulnya di bawah Naik turun sungai Atau ini di Datangkan dengan naik kereta Sampai hari ini Transportasi Majapai juga Masih misteri juga Jalan-jalan di Majapai juga Masih misteri juga Setidaknya Majapai itu sangat canggih Di jamannya Sangat maju di jamannya Ayo kita terus Situs Jalatwara ini Karena ini belum juga bernama Lokasinya juga belum bernama Dan Mungkinkah di Sebelah timur Dari Kundukan tanah yang seperti ini Akan banyak lagi Ditemukan Saksi bisu kebesaran Kerajaan Majapai masa lalu Karena Mengingat lokasinya Desa Kumitir ini Dekat sekali dengan Candi Petirtan Tikus Juga Dekat sekali dengan Gabura Bajang Ratu Yuk ikuti kami terus Indonesia Majapai Channel Melek Budaya Lanjut terus perjalanan Menuju ke Tempat penemuan yang lain Di sisi yang lain Ini Jadi ini pasir Memungkinkan juga Seperti Apa yang kita Ambil kesimpulan Berapa hari kemarin Apakah memang Kota Raja ini Pernah terjadi Satu bandir Bandang besar Ya ini Ini Umpak Ya Lanjungkir ya Di bawah Jadi Umpak ini masih Posisinya masih Seperti semula Masih asli Pada waktu ditemukan Jaraknya Sekitar Hampir 20 meter Dari Jarat wadra Jarat wadra Yang baru susah ditemukan tadi Jadi misteri juga Kenapa Tanah yang disini Belum digali juga Material tanah ini Dari pasir Dari pasir Pasir di atasnya ini Lumpur yang sudah mengeras Dan menjadi Tanah juga Semakin hari kita Semakin bisa Menyimpulkan Menarik satu kesimpulan Apakah memang Padahal terjadi Banjir bandang besar Tanah kita Lihat sekarang Waduk Wawretno Waduk Nomas Waduk di WW Di Dikatan dan sebagainya Di Candi Limu Itu sudah Nggak aktif Nggak ada lagi Kemana 20 waduk yang ada Di jaman Era Majapahit Besar itu Apakah betul Waduk itu Pernah di jebol Sehingga terjadi Banjir bandang besar Karena Terlaluan retaknya memang Dicekungan Lanjut terus ikuti kami Selamat Selamat Sama tim Jadi ini tim Blue Sea-nya Indonesia Macabay Channel Ada Wandon Ada Wapoleng Ada Mengudin Ah lokasi ini Jadi ini Warga sekitar yang lagi istirahat Makan siang Jadi mereka tiap hari yang bersinggungan Langsung dengan situs Komitir ini Kita lihat ini ada ladang ketela pohon Di sini tapi apa yang kita lihat Di bawah ladang ketela pohon Jadi ketela pohon ini masih tumbuh subur Di tengah-tengah pecahan Dari gerabah Dari batu bata Kalau mungkin di daerah lain Struktur dari tanahnya Mungkin dari pasir Mungkin dari kerikil ya Tapi untuk terowulan beda banget Dari tanah kota juga banyak Menguatkan kami bahwa memang kota raja ada di terowulan Meningat Peninggalannya sedaset dan sebanyak Ini kita akan lanjut Nah ini kita masuk ke ladang penduduk Di Desa Komitir ini 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 belum tergali juga Satu pemandangan yang biasa Di saat kita masuk ke ladang-ladang penduduk Dan tempat Pengerajin batu bata Di kawasan terowulan ini Banyak kita ketemukan Ini Ini keramik serpian dari keramik Sudah ratusan tahun loh Sudah ratusan tahun dan ini barang mewah di jamannya Bayangkan Satu peradaban yang dulu mewah Dulu penuh dengan hirup pekuknya Sekarang jadi ladang seperti ini Kita lanjut terus Itu ada Sepertinya sebelah Sepertinya ada Di wadangnya penduduk Nah ini 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 biasanya Hampir sama strukturnya Dengan ada di Petirtan Jolotundo Jadi bentuknya Gunungan ini Biasanya Disini merupakan Maka Jalatwara Yang merupakan Untuk aliran air Jadi biasanya bangunan ini Benda ini Biasanya digunakan Di Petirtan Ini biasanya ada lubang masuk Jadi lihat yang bawah Sama Bentuk dan setelah Sama seperti yang di Jolotundo Jadi misteri juga Apakah Kumitir Situs Kumitir ini Memang dulu direncanakan Untuk jadi satu petirtan Karena Tidak jauh dari Petirtan yang ditikus Apakah Airnya juga disuplai Dari kanal air bersih Yang ada Dari desa Dading Kita terus-terus Sampai ketimurnya Dari situs Kita sudah masuk Ke lokasinya Makam Di pemakaman ini Sangat mudah Kita temui Batu-bata Puno Ini Ya ini banyak sekali Banyak Kita lihat Di sisi selatan Jadi tadi Kelihatan Memang satu Jalapara itu Yang besar Dan ada yang kecil-kecil Ini juga Kalau melihat sudutnya Ini sama juga Ini kayaknya Di Jolotundo Karena ini merupakan Satu Untuk Jalatwara Jadi masih bakalan Istilah dalam bahasa Jawa Itu bakalan ya Istilahnya untuk Para pengrajin Batu-batu Dia kan bilang Bakalan Ini biasanya Di sudutnya candi Untuk aliran air Itu biasanya Maksudnya dari sini Ini dilubangi Masih ke sini Dan sini ada ukiran Ukiran Jalatwara Itu yang sama Dengan di sudutnya Candi Jolotundo Apakah Memang Lokasi komitir ini Mau Dibikin Suatu pertirtan Yang Sama konsepnya Dengan Candi Jolotundo Yaitu daerahnya Erlangga Karena Berkaca Ke belakang Bapak Majapahit Juga banyak menguasai Singosari juga Dari Kauripan Beri Kauripannya Jadi ini Teman-teman dari sini Masih Mencari Saksi kebesaran Masa lalu Jaman Majapahit Itu Kita lihat di sini Nah Ini ada batu Andesit Batu Gilang ya Kalau orang Jawa Bilang batu Gilang Ukurannya hampir 1 meter lebih Kali 60 cm Dengan ketebalan 30 cm Mungkinkah Di tanah yang Sebelah barat Gundukan tadi Banyak Tersimpan Batu Andesit Karena melingat Di Majapahit Begitu Lantanya Satu candi Atau bangunan-bangunan Dari material Batu Andesit Karena Majapahit Didominasi oleh Bangunan Bermaterialkan Dari Batu Batah Ada batu batah Tapi di sini ada tapaknya harimau Ini kita lihat nih Ini kayaknya tapaknya harimau ini Mungkinkah pada waktu bikin Bikin batu batah ini masih basah Terus diinjak oleh harimau Kita tanya nih Saya enggak kau kuas Ini Jadi ini jelas kelihatan tapak dari harimau Aneh juga ya Kita lihat di sini kita coba bersihkan Misteri juga ini Apakah harimau dulu dengan mudahnya Dia berinteraksi dengan warga Atau tempat ini Kan jauh dari hutan pada waktu itu Ini jelas-jelas tapak harimau ini Ini Dengan empat jari Ini kukunya Kuku dan ini Iya kan Jadi Ini Jelas-jelas tapaknya harimau Nih Jadi misteri juga Mungkin juga pada waktu bikin tadi Seperti saya bilang Bahwa waktu bikin batu batah ini Masih basah Ada harimau yang lewat Ini Ini ada tapak harimau di sini Aneh banget ini Belum pernah kita menemukan Ini Kalau lihat dari Bentuknya ini kukunya Yang Begitu tajam itu Ini Kok ada tapak harimau Di tengah perkampungan ya Mungkin pada waktu itu ya Aneh juga Spesial banget hari ini Kita banyak menemukan Benda-benda yang Aneh Benda-benda yang selama kita keliling Belum Kita dapatkan juga Satu tadi jarak warah Jarak warah yang begitu besar Ada dua juga Dan ketika ini Tapaknya harimau ini Kita lanjut terus Ikuti terus di Indonesia Majapai Channel Melek Budaya Budaya Melek Kita telusuri terus ini Jadi ini Kita lihat disini Ini banyak sekali Kita temukan Batu batah kuno Leng-leng Ini Nah ini Kalau teman-teman Kita lihat disini Banyak ya Batu batah merah Yang masih bentuknya Seperti ini Dan masih Di bawah semak belukar Kira-kira Di belakang sini ada enggak ya Banyak Di sana Di sana ada kan Kak disini Kalau di sini masih banyak Masih banyak Karena ini belum digali ya Iya Tanahnya kan ini Berundak Jadi yang sana ini Masih putuh Belum pernah digali Ini agak turun Satu meter Dan di sana Turun sampai dua meter Kira-kira kita mau jalan ke sana Bagaimana Ini aja Saya cek dulu Salah satu Salah satu tim Kita untuk Cek Iya coba cek sana Nanti kita terus Kita telusuri Cek lokasi Badan coba cek sana Saya tak Lihat yang disini dulu Kalau sana udah oke Kasih ya bapak ya Kita akan turun Jadi ini Ini bentuknya berundak Tanah yang Miring seperti ini Teras ring seperti ini Ini ternyata Materialnya yang Yang ada untuk Bikin ini Dari batu batah Ini lebih banyak Yuk kita lanjut Terusuri terus Sampai sebelah sana Soalnya ini Tanah-tanah ini Masih di atas Semuanya Tanah-tanahan itu Tidak terlalu tumbuh Tidak subur Tidak subur Iya ini Coba kita akan Terusuri Turun terus Ini Karena menurut informasi Dari penduduk tadi Disana masih banyak Ada pohon itu Disitu ada sumur Ini saya cek dulu Kira-kira jalan mana Yang Ini Turun aja Badan Ayo Saya turun dulu Tidak apa-apa Badan Turun lagi Turun lagi Oke Ulur tangan Ulur tangan Ini jadi Medannya Ekstrim banget Asik banget sih Kita bisa Pelusuhan Seperti ini Ini Jadi teman-teman Dari Indonesia Majabat Channel Busa Pelusuhan Masuk Kameramannya Agaknya Kesulitan Ayo kita Jadi Asik banget Ini Perjalanannya Kita disini Ini rawa-rawa Ini kelihatannya Ini Rawa Kita Terusuri Informasi Dari penduduk Ladi Bahwa disana Ada sumur Di komiter Ini Ayo kita Langsung terjang Ini Pak Don Ya Pak Don Ternyata Pandai Mencari jalan Yang benar Pak Don Ini Pak Don Ini Bukan jalan Kebenaran Bukan jalan Kebetulan Ternyata Coba Lihat Pak Don Di depan Jalan Terus Sebagai ujungnya Ini Pendobraknya Dalam Pak Don Ada Nggak Jalan Oh Ada Ada Ditandai oleh Pohon Untuk Pohon Kelor Kita Belusukan Terus Ayo 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 Pandan Yang duluan Pandan Posturnya Lebih mudah Untuk Masuk Dan Blusuk Blusuk Ini Kita Temukan Batu Andesit Disini Medannya Agak Rumah Sesuai dengan informasi penduduk Tadi Bawa Di Tengah Tengah Ladang Tepu Ini Kita Akan Menemukan Satu sumur Dan Beberapa Batu Andesit Jadi ini Ada Batu Andesit Disini Apakah Ini Prasasti Atau Apakah Bentuknya Belum Kelihatan Juga Ini Ini Sumur 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 Tua Selamat Habis Kita Anung Pak Oleng Mana Pak Oleng Wah Jadi sumur ini Materialnya Dari Kota Ya Kota Bentuknya Ini Aneh Aneh Juga Sempurna 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 Ini Lihat Jadi selama Kita Keliling Ini Jarang Menemukan Struktur Sumur Yang Bentuknya Persegi Empat Hampir Sama Dengan Struktur Sumur Yang Ada Di Sumur Upas Tapi Ini Batu Batanya Ukurannya Ekstra Lebih Besar Lihat Kedalam Bentuknya Kota Sangat Langkah Di Manjabahit Ada Sumur Yang Bentuknya Seperti Ini Mungkin Istimewanya Apakah Ini Sumur Atau Satu Lorong Yang Dimana Menurut informasi Masyarakat itu Di Terawulan Juga Banyak Rorong Bahwa Tanah Yang Ada Bangkernya Juga Apakah Ini Sumur Awas Jadi Ini Struktur Batu Batanya Masih Utuh Yang Di Dalam Dan Masih Banyak Air Sumber Airnya Belum Tersentuh Yang Dalam Masih Utuh Ini Ada Di Tengah Lahan Tebu Sesuai Dengan informasi Masyarakat Tadi Berarti Akurat Bahwa Di Tengah Tengah Kebentuk Tadi Ada Batu Andesit Juga Ada Sumur Yang Bentuknya Kotak Dan Bentuknya Agak Menceng Ini Anehnya Anehnya Ini Yang Di Atas Kotak Tapi Dia Bentuk Jajaran Genjang Yang Bawah Jadi Struktur Sumur Ini Membentuk Jajaran Genjang Apakah Ini Sumur Atau Satu Lorong Bawah Tanah Yang Masuk Keterowongan Menuju Bangker Memungkinkan Juga Jadi Dari Sini Kita Bisa Mikir Adakah Bangker Di Zaman Majapai Dulu Adakah Lorong Bawah Tanah Di Zaman Majapai Dulu Sesuai Dengan Imporansi Masyarakat Karena Menyangkut Satu Keamanan Negara Yang Besar Menyangkut Satu Keamanan Orang Orang Penting Di Jamannya Mesti Punya Ruang Rahasia Tetap Ikuti Kami Di Terowongan Terowongan Setelah Kita Menemukan Sumur Dan Beberapa Bantu Andesit Yang Ada Di Tengah Ladang Tepu Warga Tadi Kita Agak Curiga Karena Di Tempat Ini Kok Ada Gundukan Tanah Atau Lereng Seperti Ini Coba Kita Lihat Oh Ternyata Masih Banyak Batu 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 Merah Ini Mungkin Pagar Ini Kesana Sampai Sana Pagar Ini Jadi Menarik Juga Kita Masuk Ke Situs Komiter Jadi Ini Di Bawah Pohon Besar Seperti Ini Di Bawah Masih Banyak Batu Batah Merah Yuk Kita Lanjut Ke Atas Kita Menelusuri Terus Dengan Ditemukannya Situs Jalatwara Tadi Ternyata Di sekitar Dari Benda Cakar Budaya Ditemukan Tadi Masih Banyak Juga Ini Dan Lihat Ini Tim Kita Mulai Naik Lagi Ke Atas Untuk Nyoba Nyari Benda Yang Lain Di Atas Itu Pandun Yang Awal Ayo Ayo Naik 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 Ayo Lanjut 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 Terus Jadi Ini Belujuan Kita Hari Ini Kayaknya Seru Banget Tolong 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 Ternyata Bisa Kameramen Bisa Dibawa Dan ternyata Saya Ditinggal Sendiri Oleh Teman Teman Saya Tidak Tahu Apakah Saya Bisa Naik Karena Sangat Tinggi Sekali Apakah Bisa Naik Kita Lihat Bisa 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 Selanjutnya Melik Budaya 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 Melik Ternyata